Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Putri Pariwisata Indonesia Best Live Instagram 2023 Yusafia Sierra Monica yang juga berprofesi sebagai pramugari ditugaskan oleh maskapai tempat yang bekerja LNR untuk menjalankan misi kemanusiaan untuk Palestina pada 22 November 2023. Misi yang diemban Putri Bin Aniyah San Eljon Indonesia ini bersama tim yakni membawa bantuan untuk rakyat Palestina yang menjadi korban serangan militer Israel. Bantuan tersebut merupakan bantuan kemanusiaan tahap kedua dari Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden Jokowi Dodo di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada 20 November 2023. Bantuan yang dikirim ini terdiri dari obat-obatan dan peralatan medis nilai 31,9 miliar rupiah. Perempuan yang akrab di Sapa Yusa ini mengatakan ia baru pertama kali ditugaskan untuk melakukan penerbangan dengan misi kemanusiaan. Ia merasa senang ditunjuk perusahaannya untuk berangkat mengantarkan bantuan untuk Palestina. Rute yang ditempuh melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menuju El Arish International Airport Mesir. Penerbangan ini memakan waktu 11 jam 30 menit menggunakan pesawat berbandaan besar Airbus A330-900 Nioh tanpa transit. Bandara El Arish merupakan bandara militer dan merupakan bandara terdekat dengan gerbang Rafah atau perbatasan Mesir dan Palestina hanya 30 km dari Bandara El Arish. Bantuan yang diberikan merupakan bantuan logistik beserta bantuan medis. Ada banyak cerita saat di sana karena bandara tersebut merupakan bandara militer, sehingga peralatan di sana terbatas termasuk pesawat tidak dapat melakukan pengisian bahan bakar. Yusa mengatakan pesawat yang datang dari berbagai negara yang berisi bantuan untuk Palestina butuh waktu sekitar 8 jam menunggu penurunan kargo. Selain itu, dalam penerbangan juga diikuti oleh 9 tamu VIP perwakilan dari Indonesia. Dari misi kemanusiaan ini, Yusa berharap perang dapat segera berakhir, terlebih ada banyak korban yang berjatuhan setiap harinya, mulai dari anak-anak hingga warga sipil. Dengan alasan kemanusiaan tentunya, Yusa ingin terlibat lagi. Pengalaman serta kebudulian pastinya akan mengalahkan rasa takut dan jemas. Yusa memiliki kemampuan yang terbatas, namun hanya dengan seperti ini kiranya dapat berkontribusi membantu sesama. Tim Eljen Media melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!